Halo sobat youtube selamat datang di channel aku Dimi instan kemarin saya sudah ngevlog pakai iphone 5s saya ini yang kebetulan baru saja saya habis perbaiki saya perbaiki lcd nya, kamera dan tombol home nya dan sekarang waktunya saya bermain game di iphone 5s ini sampai bermain game di iphone 5s ini masih worth it dan disini saya sudah download banyak game terutama saya download gensin impact lol buildriff terus ada pubg, free file, local outduty mobile dan ammungas, ammungas, ass word setelah lah dan kita tunggu sampai sudah saya download nya lalu kita mainkan satu-satu game nya oke seperti itu disini saya sudah download game nya saya sudah download pubg mobile, mobile agent, free fire, ammungas, millriff dan gensin impact oke saya langsung memplay di game, saya akan coba satu-satu game ini tempat nya ada 6 game, sebelumnya ada kalau untuk di mobile tapi saya sudah hapus karena mungerai sudah mulai full dan sebelum saya main game nya saya akan perlihatkan dulu disini saya sudah update yus terbaru oke untuk update-an iphone 5s ini yang versi paling tinggi nya dia berada di 12.4.8 oke itu update yus terbarunya dia cuma sampai di 12.4.8 oke kita close aja langsung play the game hmm kita coba game mobile legend dulu oke untuk game mobile legend sudah berhasil masuk ke menu kita langsung coba di classic saya coba bermain satu match mudah-mudahan tidak for check loss mudah-mudahan tidak for check loss oke untuk mobile legend gamenya bisa bisa saya mainkan tapi koneksi jaring internet nya kurang bagus entah karena jaringan nya tapi sini sangat lag sekali apakah karena HP nya yang mulai panas terlalu dipaksakan jadi HP nya agak panas dan benar-benar nge-lag padahal wifi yang saya gunakan 20 mbps dan cuma saya yang pakai di super lag parah 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 kita beralih ke game yang lain saya coba di game pubch tapi intinya mobile legend bisa di mainkan ya polimizing walaupun agak stick lag tapi permasalahan lag itu mungkin karena jaringan yang kurang bagus ya mungkin kalian bisa main di jaringan internet nya di atas 20 mbps ini kalian bisa main jaringan yang sampai 50 mbps 1 sampai 60 mbps atau 100 mbps kalau disini full jaringan oke kita coba kembali lagi di pubg mobile oke saya sudah masuk di menu pubg mobile nya kita langsung mulai saja di classic ini ini tidak ngelag seperti mobil legend tadi mudah-mudahan di game kali ini dia tidak fc atau c-close juga dan HP nya sudah menasuk agak panas semoga lancar di pubg mobile ini selamat menikmati terima kasih ok ya sepanjang saya main tadi untuk bermain PUBG tidak ada masalah yang saya hadapi tidak ada lag tidak ada first close tidak ada pokoknya tidak ada masalah Musual grafik kita harus kasih rendah karena kalau hype tidak akan sanggup Sedangkan saya bermain game ini, hype cukup lumayan panas Oke, ya saya pikir PUBG tidak ada masalah disini Kita berlis saja ke game yang berikutnya Oke, saya akan keluar, saya akan ganti game yang lain Oke, kita naik di game Free Fire Oke, sekarang saya sudah di menu game Free Fire Langsung saja kita mulai Saya rasa kalau game Free Fire masih bisa, masih lancar saja No problem Terima kasih telah menonton! 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 saya coba game wheeldrift saya coba game OOL wheeldrift kita open saja tiba-tiba game wheeldriftnya force-close kita open pulang oke force-close lagi kedua kali ini sekarang kita coba tepikannya oke akhirnya OOL wheeldrift tidak bisa di volume S jangan usah kita paksakan sepertinya memang tidak bisa tetapi di appstore dikatakan di game LOW wheeldriftnya bahwa oke disini kalian bisa lihat bahwa LOW wheeldrift tertulis bahwa bisa digunakan di iPhone 5s oke jasa kita paksa dulu kita coba di wheeldriftnya coba Genshin Impact iya tiba-tiba tiba-tiba iya tiba-tiba 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 paksa tiba-tiba oke, kita akan kembali ke vlogtu bus dan kita akan kembali di appstore oke disini tertulis bahwa memperolehkan yang 9.0 sementara iosnya slow 12 harusnya juga tertulis bisa digunakan di ever 5s tapi nyatanya tidak bisa digunakan di iPhone 5s oke sekali Genshin Impact dan Will Rift sudah bisa digunakan di iPhone 5s ini oke game penting kita coba Emong As saya rasa pasti bisa game ini oke untuk game Emong Asnya malah HPnya yang mati ini bisa benar aneh padahal game Emong Asnya adalah game yang paling ringan tapi kenapa tidak bisa dimainkan di full 5s oke menu bisa semoga kita ditandai sudah bisa ditandai sudah bisa membuka semoga bisa masuk di menunya oke sobat itu jadi saya sudah coba ke enam gamenya ini dari pubg mobile 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 Legends Free Fire oke ketiga ini oke ketiga game ini pubg mobile Free Fire dan mobile Legends itu bisa walaupun tadi mobile Legends agak sedikit nge-lag mungkin karena jaringan tadi kurang bagus terus untuk LOL Will Rift Genshin Impact dan Among Us itu tidak bisa dimainkan ya lagi di Apple 5s jadi sangat mengerangkan kenapa Among Us ini tidak bisa dimainkan dengan Apple 5s padahal game game yang ringan bahkan game ini apa ya sangat dari segi grafik juga grafiknya tidak bukan grafik high seperti 3 dimensi game 2 dimensi tapi entah kenapa dimainkan di Apple 5s dan Forge Close tadi sempat HPnya yang malu tiba-tiba senyap sendirinya Apple 5s dan Among Us ini sampai Apple 5s nya tidak mau menerima Among Us ini mungkin ada sedikit crash atau securanto lah kemudian game LOL Will Rift dan Genshin Impact jelas tidak bisa padahal sudah jelas-jelas di appstore tertulis bahwa dua game ini bisa dimainkan di Apple 5s tapi mungkin itu hanya sekedar tulisan saja di appstore nya tapi nyatanya tidak bisa dimainkan tapi tidak apa-apa setidaknya masih ada game yang bisa jadi penghibur di Apple 5s ini terutama game Free Fire dan PUBG walaupun waktu saya main Free Fire PUBG tadi agak sedikit panas dan mobilnya agak sedikit panas juga HPnya dan kemudian ngelag tapi kalau Free Fire sangat lancar jaya no problem kalau untuk main Free Fire ini kayaknya masih bisa sih oke sampai disini videonya dan kita lanjut video berikutnya jangan lupa subscribe dan bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih